Hai hai sahabat jari pelawiches, kita lihat di pertandingan ini sekiranya perwiranya tidak lagi bermanfaat ataupun tumpul serangan yang dilakukannya untuk mematikan rajalawan. Dia bergeser teman-teman, haluan perwira dirubah. Bagaimana keseruannya? Icaru Nakamura vs Magnus Carlsen, kejuaraan Champion Chess Tour Final 2023. Kita intip, siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi kalian yang baru bergabung di jari pelawiches, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih, memulai dengan Bion E4, Icaru Nakamura, Bion E5. Setelah putih kuda ke F3 dan hitam kuda ke F6, terlihat pertahanan Petrov ataupun permainan Rusia di papan. Kuda pukul Bion dan kuda pukul Bion. Pertahanan Petrov, variasi Damiano. Kita pelajari teman-teman. Permainan berlanjut. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Bion D3, mengancam kuda. Kuda mundur ke F6. Dan pion D4. Hitam membalasnya, pion D5. Tetapi coba kita berandai. Dengan posisi, nyeyel ataupun saat pion D4 dimainkan, kenapa kuda tidak kembali lagi ke E4? Sederhana, tetapi berdampak fatal teman-teman. Apabila yang dilakukan, kuda akan pukul pion. Dan mengancam menteri, begitu juga benteng. Harus dimakan oleh raja. Saatnya, gajah, tempo skak di C4. Dan skak menteri di H5. Apabila ditutup dengan pion, maka jelas. Satu perwira akan didapatkan kembali oleh putih. Ada juga mungkin teman-teman berpikir, tidak ditutup dengan pion dengan kondisi tempo skak seperti ini. Tetapi raja naik ke E7. Selesai permainan teman-teman. Skak mati. Luar biasa. Kita kembali ke partiasi. Ikaru Nakamura mempersiapkan strategi posisional di langkah awal dengan pion D4, pion D5 dimainkan. Berharap agar bisa menopang kuda apabila ditempatkan ke E4 nantinya. Magnus, gajah ke D3. Ikaru, gajah ke D6 persiapan rokade saat raja diperlihatkan kedua belah pemain. Dan saat itu sudah terjadi, Ikaru Nakamura mulai mengantisipasi pergerakan gajah yang ditempatkan ke F4 langsung menempatkan benteng ke E8. Begitu juga Magnus Kersen menempatkan bentengnya ke jalur E. Pion C5 dimainkan mengajak pertukaran. Dan disini kuda ke C3. Pion C4. Sebentar teman-teman. Kenapa tidak pukul pion dengan pion seolah-olah itu gratis? Tidak kesemudah itu. Putih akan melangkahkan kudanya ke B5 mengancam gajah, juga mengancam pion. Gajah tidak bisa dibunturkan ke C7. Kali ini mungkin mengancam benteng. Tetapi ada langkah putih. Dengan posisi seperti ini, teman-teman. Kalian bisa pause video. Brilliant move. Langkah putih. Kombinasi yang sangat cantik. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian berpikir pukul pion dengan kuda mengancam menteri? Inilah yang akan dilakukan dengan posisi seperti ini. Apabila hitam memukul benteng terlebih dahulu, tempus kak pukul kembali oleh menteri. Gajah memukul menteri. Dan putih juga akan memukul menteri dengan kuda. Jika dilanjutkan, benteng akan tewas. Karena ada kuda ke C7. Begitu juga, gajah petak hitam juga diancam benteng. Kita kembali ke partai aslinya. Ika Runa Kamburang melihat hal ini jangan jelas. Pion C4 dimainkan. Mengancam gajah. Gajah mundur ke E2. Dan kuda diaktifkan ke C6. Balasan dari Magnus Corsen. Gajah manuver ke F3. Berharap mengancam pion. Tetapi pion langsung dilindungi oleh gajah di E6. Menteri naik. Membiarkan benteng saling berkoordinasi. Hitam. Menempatkan kembali gajahnya ke E7. Apa rencana Magnus Corsen pion B3 teman-teman? Seberhana. Tetapi langsung dipukul oleh Ika Runa Kamburang. Membuka ruang untuk kolom A. Sudah dikuasai oleh benteng. Ada gajah mengancam kuda. Magnus Corsen langsung mengancam gajah dan terjadi penerangan permainan. Ikaru pukul kuda. Magnus pukul gajah dengan menteri. Hitam menempatkan gajahnya ke G4. Mengajak dua pertukaran perwira Magnus Corsen dengan kondisi seperti ini. Terlebih dahulu memukul benteng dengan benteng. Menteri pukul benteng. Gajah pukul gajah. Kuda pukul gajah. Dan tempo mengancam menteri benteng ke E1. Kolom E sudah dikuasai oleh Magnus Corsen. Menteri berlari ke C8. Permainan berlanjut. Posisi seperti ini. Pion H3 memukul mundur kuda ke F6. Sekarang giliran Magnus Corsen mengajak pertukaran kuda. Tetapi Karuna Kamura mempunyai langkah cerdik, teman-teman. Ditempatkan kuda ke E4 mengancam menteri. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Menteri harus menjaga kudanya yang ada di B4. Dia tidak bisa menduduki kolom D2. Bukan Magnus Corsen namanya kalau tidak melakukan kuda pukul kuda. Karena apa, teman-teman? Posisi seperti ini jelas. Sangat terancam posisi kuda tersebut. Jika kita berandai, kita sudah mengintip kuda pukul kuda. Apa konsekuensi yang didapatkan oleh putih? Seolah-olah membiarkan menterinya dipukul oleh kuda hitam. Apakah langkah-langkah disitu tepat? Benar sekali, teman-teman. Karena Hikaru Nakamura akan memukul kuda dengan pion. Kenapa tidak dengan kuda pukul menteri? Inilah yang akan terjadi. Putih juga mendapatkan cakaran kepada menteri temposkak kepada raja. Setelah raja bergeser, kuda pukul menteri, benteng pukul kuda, disini juga berimbang. Maka dari itu, Hikaru Nakamura tidak mau mengajak pertukaran menterinya. Dia jelas memukul kuda dengan pion. Langkah Magnus Corsen, penempatan menteri ke A5, teman-teman. Pion H5 dimainkan oleh hitam. Berharap bisa melakukan serangan melalui pion G dan pion H ke depan. Atau raja bisa manuver ke A7, menyelamatkan diri. Pion F3 mengancam kuda. Kuda mundur ke F6. Benteng ke E5. Terlihat menteri akan ditempatkan ke E1. Hikaru Nakamura melihat jelas hal itu. Maka dari itu, penempatan menteri ke D7 dan Magnus Corsen, seperti lancara awalnya, kini benteng ditempatkan ke E8. Tujuan Magnus Corsen menempatkan menteri ke H4 sangatlah jelas, teman-teman. Rajanya sangat aman. Setelah hitam, menempatkan benteng ke E6. Seperti langkah tempo, membiarkan putih memukul benteng. Tetapi Magnus Corsen terlebih dahulu menempatkan menterinya ke G5. Ada pion G6. Ini langkah blunder. Karena apa, teman-teman? Mungkin bisa dimainkan langkah pion A5 langkah tunggu. Bila putih pukul benteng, maka jelas menteri pukul benteng. Kuda sudah dilindungi pion yang ada di G7. Kita bandingkan nanti dengan langkah aslinya. Kuda sudah tidak terkawal, teman-teman. Itulah sebabnya saya memberikan analisis ini. Agar kita bisa dapat bandingkan dengan langkah asli yang dilakukan oleh Icaru Nakamura. Penempatan pion ke G6. Magnus Corsen mengambil keuntungan ini. Benteng pukul benteng. Menteri pukul benteng. Berikutnya, gajah ditempatkan ke E6. Mengancam kuda dua kali. Icaru Nakamura langsung menurunkan kudanya ke E8. Karena apa, teman-teman? Apabila raja mencoba menjaga posisi kuda, putih akan mengambil langkah. Pion G4 mengajak pertukaran. Disambut oleh hitam. Setelah pion pukul pion, putih tinggal menunggu langkah apapun yang dilakukan oleh hitam. Dia akan menempatkan menterinya ke F4. Beranggapan, kita langkahkan pion A5. Menteri ke F4. Ancaman kepada kuda. Dan kuda tidak bisa diselamatkan karena gajah mengepin posisi raja. Luar biasa, teman-teman. Langkah cerdas ataupun jebangan cerdas yang disediakan oleh Magnus Corsen untuk Icaru Nakamura. Permainan masih berlanjut. Posisi seperti ini. Kuda dimundurkan ke E8 oleh Icaru Nakamura. Magnus Corsen melancarkan aksinya. Menteri ke H6 pada ancaman skagman di H8. Apa balasan dari hitam dengan ancaman ini? Pion F6. Sama, teman-teman. Akan tempo skagman. Maka dari itu, Icaru Nakamura pion F5. Dua langkah dimainkan. Raja membuka ruang untuk langkah raja di F7 setelah Magnus Corsen skag di H8. Kembali Magnus Corsen skag di H7. Raja mundur ke F8. Menteri memukul pion. Balasan dari hitam. Mengaktifkan kuda kembali ke F6. Tapi Magnus Corsen langsung. Menteri ke C7. Menjaga posisi gajah. Raja bergeser ke E8. Raja juga naik ke H2. Menyelamatkan dirinya setelah pion H4 dimainkan oleh hitam. Magnus Corsen. Langkahkan. Gajah ke D6. Langkah tunggu. Hitam mengajak pertukaran. Tetapi pertukaran itu diakan pada saat di D8. Siapa yang lebih unggul teman-teman? Putih memiliki nilai plus 1 pion. Gajah dipukul mundur ke F4. Guda ke A7. Gajah manuver ke D2. Berharap ke E1. Di sini hitam. Raja ke D7. Benar. Gajah ke E1. Pion ke G5. Pion F4. Pion pukul pion. Gajah pukul pion. Raja ke E6. Diliran Raja Putih aktif untuk ke F2. Raja mundur ke F3. Raja ke F2. Kuda ke F8. Dan Magnus Corsen melihat keluar. Raja ke F3. Kuda melindungi pion yang ada di F4. Tetapi, di sini langkah tempo. Pion C3. Raja mencoba memberikan perlindungan kepada pionnya karena dia melihat pergerakan gajah yang nantinya ke D2. Kuda tempo skak. Raja mengambil pion tersebut. Karena apa, teman-teman? Ini pion tidak bisa diselamatkan. Mungkin kalian berpikir, tempatkan Raja ke F6 setelah gajah. Di D2 mengancam pion. Raja bisa ke G5. Ada langkah putih. Jangan lupakan itu, teman-teman. Pion G3. Gajah sedang mengepin Raja. Dan di sini, Ika Runakamura menyerah. Jika dilanjutkan, pion bebas yang ada di jalur H dan di jalur B sangat jelas akan bertukar menjadi menteri. Ini saya akan lanjutkan pertandingannya. Tetapi, langkah sederhana. Raja hitam pasti akan kalah. Teman-teman, ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian terapkan saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian. Channel Jari Pelawih CS hanya minta subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan juga komentar yang positif agar channel ini terus berkembang. like juga. Dan apabila kalian suka dengan channel ini, bisa bergabung. Klik tombol gabung. Untuk sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau seterusnya. Berkata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!